Halo Sobat Komando yang lebih suka menyendiri daripada berkumpul dengan teman-temannya Karena hati tidak kuat jika selalu diecek dan dibully Tetap semangat bos Oke di video kali ini admin akan membahas salah satu kapal beronda atau patroli yang saat ini masih aktif bertugas bagi tentera laut di Raja Malaysia bos Seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu Nyalakan loncengnya dan share video ini ke media sosial yang sobat punya Terima kasih bos Kapal kelas Kedah merupakan kapal peronda atau patroli pesisir pantai yang saat ini Malaysia masih aktif memakai sebanyak 6 unit kapal kelas ini bos Awalnya sejumlah 27 buah kapal akan dibina Tetapi karena masalah keuangan dan penundaan program yang dialami oleh kontraktor utama Yaitu PSC Naval Dog Yard atau PSC ND Hanya 6 buah saja yang dipesan bos Pembinaan kapal kelas ini dimulai pada awal tahun 2000an Dan pada akhir tahun 2010 Kesemua 6 buah kapal berada dalam perkhidmatan Dimana kapal pertama bernama KD Kedah Dengan nomor lambuk F171 diluncurkan pada tanggal 21 Maret 2003 Dan aktif bertugas pada tanggal 5 Juni 2006 Sementara kapal kedua bernama KD Pahang Bernomor lambuk F172 diluncurkan pada tanggal 2 Oktober 2003 Dan aktif bertugas pada 3 Agustus 2006 Kapal ketiga bernama KD Perak Bernomor lambuk F173 diluncurkan di tanggal 12 November 2007 Dan aktif bertugas pada 3 Juni 2009 Kapal keempat bernama KD Terengganu Dengan nomor lambuk F174 meluncur pada 6 Desember 2007 Dan aktif bertugas pada 8 Desember 2009 Kapal kelima bernama KD Kelantan Bernomor lambuk F175 meluncur pada 24 November 2008 Dan aktif bertugas pada 8 Mei 2010 Terakhir kapal ke-6 Diberi nama KD Selangor bernomor lambuk F176 Meluncur pada 23 Juli 2009 Dan aktif bertugas pada 28 Desember 2010 Perlu diketahui kapal kelas Kedah milik Malaysia ini Memiliki panjang 91,1 meter Dengan lebar 12,85 meter Dan kapal ini memiliki berat hingga 1.850 ton Dengan muatan penuh bos Kapal kelas Kedah ini Ditenagai dengan mesin 2x cutter pilar 3.616 diesel Dengan mesin ini kelas Kedah Bisa melesat dengan kecepatan 44 km per jam Dan mampu menjangkau jarak yang lumayan sangat jauh bos Yaitu 11.200 km Dengan lama berlayar selama 21 hari bos Dan kapal ini mampu mengangkut hingga 78 kru Di sisi persenjataan Karena kapal ini bertugas sebagai kapal patroli Persenjataan yang mampu diangkut oleh kapal ini tidak terlalu garang bos Tapi cukuplah buat menakut-nakutin para pencuri ikan bos Kelas Kedah ini hanya dibersenjatai Dengan 1x meriam 76 mm otom lara pada haluan Dan 1x 30 mm Breda Mauser Yang dipasang di bagian belakang di atas hanggar bos Itu saja tunggu dulu Kelas Kedah dalam instalansi 1 hari Dapat langsung dipasangi dengan rudal anti kapal Ekojet MM40 Blok 2 Dan rudal hanut RIM-116 Rolling Airframe Missile atau RAM Semua sudah siap dipasang karena pihak pembuatnya Telah merancang sistem senjata tersebut secara plug and fly Atau pasang dan gunakan Ya seperti bayangan mematikan yang siap menyerang kapan saja bos Tak hanya itu kapal ini mampu mengangkut Satu buah helikopter anti kapal selam Superlink 300 Yang mampu membawa rudal anti kapal sisukwa Dan torpedo Yang tentunya mampu membuat kapal selam Tak berani menampakkan batang hidungnya Dan membuat para awaknya tidur tanyanya Eh canda bos Bagaimana menurut sobat komandung Tentang kapal gedah yang satu ini Beri komentar terbaik anda di kolom komentar di bawah Dan saya Admin RT Lady Komando dengan sepenuh hati mengucapkan Salam Komando Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax